Sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga kesehatan, pemerintah Kabupaten Sumedang pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 memberikan penghargaan kepada para tenaga medis yang ada di Kabupaten Sumedang. Acara berlangsung di Gedung Negara Sumedang. Wakil Bupati Sumedang Haji Erwan Setiawan mengatakan, dalam rangka Hari Kesehatan ke-57, optimis target 100% warga Sumedang pada akhir tahun. Sudah tervaksinasi COVID-19. Hal itu sejalan dengan capaian vaksinasi yang hingga saat ini sudah berada di angka 72%. Sesuai dengan tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku, Wabub berharap terjadi pertumbuhan yang signifikan di sektor kesehatan dan ekonomi. Meski demikian, Erwan mengingatkan, jaga protokol kesehatan karena COVID-19 belum benar-benar hilang dari bumi Indonesia. Saya berharap Hari Kesehatan Nasional ini menjadi hari kemampuan kita melawan COVID-19, sehingga COVID-19 betul-betul hilang dari muka bumi ini. Sesuai dengan temanya yaitu, Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Saya berharap di Indonesia ini betul-betul masyarakatnya sehat dan Indonesia segera tumbuh, baik dari bidang kesehatannya, perekonomiannya, dan segala aspek mobilitas masyarakat pun. Saya berharap tetap bisa terkendali sehingga COVID-19 ini segera selesai. Tetap jalankan protokol kesehatan. Ingat, COVID-19 ini belum hilang sepenuhnya. Kita harus tetap menjaga. Kalau sudah memang hilang, kita bebas, kita bisa melakukan, kita seperti biasa. Tapi saat ini belum. Untuk vaksinasi, alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai 72 persen. Yang ditargetkan, akhir tahun ini saya berharap kita selesai 100 persen di Kabupaten Kepedang ini. Jadi, vaksinasi usia 6-11 tahun itu, ini baru rencana dari pemerintah pusat, akan segera dilaksanakan dari mulai awal tahun 2022 secara bertahap. Saya berharap ini segera juga dilaksanakan karena anak usia sekolah ini juga masuk cukup rentan. Karena sekarang kan sekolah sudah mulai tetap buka. Kami sangat mengapresiasi dan mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya penghargaan yang setinggi-tingginya kepada NAKES di COVID-19 ini. Dan kami pun sudah memberikan insentif kepada NAKES baik di Dinkes maupun di RSUD. Alhamdulillah, berkat perjuangan mereka, kita bisa menekan COVID-19 di Kabupaten Kepedang ini. Dan semoga amal mereka ini betul-betul mendapat balasan dari Allah SWT dan mereka tetap semangat untuk menjaga semedang ini tetap sehat. Demikian, Aminang Ferry dan Iwan Ingkik melaporkan.